Nah ini yang namanya daun sembung ya, daun sembung ini nama latinnya adalah Blumea balsamifera. Kalau di daerah Jawa, Sumatera dan hampir seluruh Indonesia memang disebutnya sebagai daun sembung. Tetapi ada juga yang melafalkannya sebagai daun sembung. Tetapi kalau di daerah Melayu hingga ke Malaysia, itu disebutnya sebagai daun telinga kerbau. Daun sembung ini ciri-cirinya seperti ini ya, jadi dengan tulang daun yang seperti ini, kemudian pinggirannya bergerigi, permukaannya kalau kita rabah itu teksturnya seperti ada bulu-bulu ya. Jadi kalau kita ketemu daun seperti ini yang memang merupakan tanaman perdu dan sering tumbuh liar, ini kita jangan buru-buru bembas minyak. Karena daun sembung ini banyak manfaatnya. Kali ini saya akan menerangkan tentang fakta dan mitos dari daun sembung. Yuk, mari ikuti saya. Fakta mitos pertama, mengonsumsi rebusan daun sembung dipercaya dapat mengobati flu, batuk, dan juga demam. Benarkah? Yuk, tanya sama Dr. Ingrid, itu fakta atau mitos ya? Fakta ya, karena daun sembung ini sejak zaman dahulu kala memang sudah dipakai sebagai obat flu untuk mengatasi gejala-gejala seperti demam dan batuk. Karena daun sembung ini mengandung zat-zat yang bersifat ekspektoran, artinya akan memudahkan kita dalam mengeluarkan dahak. Nyeri head Tentu sering dirasakan oleh kaum hawa terlebih saat hari pertama. Rasa nyeri yang timbul membuat mood seharian menjadi berantakan. Nah, mitosnya mengonsumsi daun sembung dapat meredakan nyeri saat head. Fakta atau mitos ya? Yuk, tanya lagi sama Dr. Ingrid. Fakta ya, karena daun sembung ini sejak zaman nenek moyang kita memang sudah lama dipakai untuk mengatasi keluhan-keluhan nyeri height ya. Tetapi, yang justru yang sering dipakai adalah untuk mengatasi keluhan-keluhan ketika darah heightnya terlalu banyak atau menoragia. Bagi Anda yang memiliki penyakit mah, tentu diharuskan untuk makan tepat waktu agar maha Anda tidak kambuh. Menghindari makanan pedas dan minuman bersoda juga tentu perlu dilakukan ya. Nah, mitosnya mengonsumsi daun sembung dapat mengobati mah. Apa ya, kata Dr. Ingrid? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena selain nenek moyang kita memang sudah lama memanfaatkan daun sembung ini untuk mengatasi keluhan-keluhan dari sakit mah, daun sembung ini juga memang terbukti bersifat analgetik, artinya meredakan nyeri dari lambung. Kemudian juga bersifat antiperadangan, itu artinya mengurangi peradangan-peradangan pada dinding lambung, serta mengobati luka-luka yang terjadi pada dinding lambung. Mitos selanjutnya, mengonsumsi daun sembung baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung. Apa ya jawaban Dr. Ingrid? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena daun sembung itu mengandung zat-zat yang bersifat antioksidan, sehingga akan menangkal radikal bebas yang bisa merusak dari organ jantung. Kemudian, daun sembung juga bersifat menurunkan atau menormalkan tekanan darah, sehingga tekanan darah akan stabil. Beri-beri merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf dan juga sistem peredaran darah. Kurangnya vitamin B1 dalam tubuh menjadi salah satu penyebabnya. Jantung berdebar dan juga sesak nafas menjadi salah satu gejala yang timbul dari penyakit beri-beri. Mitosnya, mengonsumsi rebusan daun sembung membantu mengobati sakit beri-beri. Benarkah fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta, dan sudah terbukti bahwa daun sembung ini kaya akan vitamin B1. Sehingga jika kita mau mengobati penyakit beri-beri, kita baik mengonsumsi daun sembung ini disertai sumber-sumber makanan vitamin B1 yang lain. Misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, hati-sapi, sayur-sayuran seperti kale, kembang kol, dan lain-lain. Rematik tidak hanya dialami oleh orang tua saja, anak muda juga dapat mengalaminya. Terlebih jika tidak menjaga pola hidupnya. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi menjadi salah satu pemicunya. Nah, mitosnya daun sembung membantu meredakan nyeri saat rematik. Fakta atau mitos ya? Fakta, karena memang sudah lama nenek moyang manusia itu menggunakan daun sembung ini untuk mengobati nyeri rematik. Dan dalam penelitian, sudah terbukti bahwa daun sembung ini mengandung zat-zat yang bersifat analgetik atau pereda rasa sakit dan anti-inflamasi atau mengurangi peradangan daripada nyeri sendi dan otot. Fakta mitos selanjutnya, daun sembung baik dikonsumsi sebagai obat diare. Kalau sedang diare, emang nggak nyaman ya? Tapi itu fakta atau mitos ya? Fakta, karena daun sembung ini setelah diteliti ternyata mengandung zat-zat tanin, juga minyak aksiri dan saponin yang akan mengurangi frekuensi dari diare dan memadatkan tinja, serta mengurangi rasa nyeri perut. Sudah jelas ya manfaat dari daun sembung? Nah, kali ini dokter Ingrid Tania akan memberikan tips dalam mengolah daun sembung supaya manfaatnya dapat Anda rasakan. Nah, bagaimana cara kita mengolah atau memanfaatkan daun sembung? Kita bisa memanfaatkan bahan segar seperti daun yang segar ini atau kita juga bisa memakai bahan kering ya, jadi daun sembung yang sudah dikeringkan yang kita sebut sebagai simplicia. Nah, antara bahan segar atau bahan kering ini, nanti kita rebus misalnya bersama 3 gelas air ya, atau 600 ml air dalam panci yang terbuat dari kaca atau stainless steel atau gerabah. Jadi, jangan menggunakan panci-panci yang dari bahan logam ataupun dari aluminium. Jadi, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana merebus dari daun sembung segar ya. Jadi, kita bisa menyiapkan 5 lembar dari daun sembung ya. Ini kita sobek-sobek ya, ataupun diiris-iris ya. Kemudian dimasukkan ke dalam air kurang lebih 600 ml ya, atau 13, ini direbus. Ya, ini semuanya sebanyak 5 lembar, misalnya untuk mengatasi keluhan-keluhan demam, ya, ataupun batuk, intinya keluhan flu ya. Ini kita sobek atau kita iris, sampai 5 lembar habis. Kemudian kita tutup, lalu kita rebus sampai mendidih, atau sampai tersisa air setengahnya, ya. Setengah dari 3 gelas atau 1,5 gelas, yaitu kira-kira 300 ml. Dan selama perebusan harus selalu ditutup, karena daun sembung ini mengandung minyak aksiri. Jadi, agar minyak aksirinya tidak menguap, maka pancinya perlu kita tutup. Penggunaan daun sembung ini, ingat ya, tidak boleh berlebihan. Jadi, kita dalam sekali perebusan, cukup misalnya merebus 5 lembar daun segar. Atau, kalau kita mau pakai yang bahan kering, kita bisa pakai kira-kira setengah genggam. Antara 40 gram, ya, 50 gram. Jika berlebihan, maka bisa meningkatkan risiko pembekuan darah. Sehingga jika terlalu konsumsi berlebihan, yang kita khawatirkan adalah pengentalan darah. Jadi, sudah direbus, menghasilkan kira-kira 300 ml. Sekali minum, kita bisa meminum 100 ml, ya. Kira-kira setengah gelas, itu diminum pada pagi hari. Kemudian, kita minum lagi setengah gelas, kira-kira 100 ml, diminum siang hari. Lalu, diminum lagi 100 ml pada sore atau malam hari. Sehingga total 300 ml per hari. Alam memberikan beragam kemanfaatan untuk umat manusia. Salah satunya, bahan-bahan herbal. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan atau mengkonsumsi bahan-bahan herbal. Jangan lupa berkonsultasi kepada dokter, praktisi kesehatan, atau ahli herbal sebelum mengkonsumsi bahan-bahan herbal.